Terkait mafia wisatawan mancanegara di Bali yang menerapkan praktik monopoli dalam paket wisata yang ditawarkan, Komisi 10 DPR RI mendorong adanya kebijakan tegas Kementerian Pariwisata bersama pemerintah provinsi, agar peningkatan pendapatan daerah dari setiap wisatawan mancanegara yang datang ke Bali tetap terjaga. Anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji, menyoroti fenomena wisatawan mancanegara yang melakukan monopoli kegiatan wisata di Bali sejak beberapa tahun belakangan. Ia berharap ada sinergi Kementerian Pariwisata dengan pemerintah daerah untuk menegakkan aturan serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik mafia wisatawan mancanegara tersebut. Bukan cuma pengawasan, kebijakan juga dari pemerintah daerah atau kementerian, terutama pemerintah daerah yang terkait dengan pemasukan daerah. Jadi kalau turis itu harus membayar dengan uang lokal misalkan ya, uang rupiah, dan dia belanja juga harus di toko, ya bukan toko pemilik si wisatawan, jadi nggak ada pemasukan. Begitu juga Pak, jangan sampai terjadi penghindaran pajak itu tadi. Kalau dia belanjanya di negaranya dia sendiri, ya itu tidak bayar pajak tentunya, termasuk tadi pembelian tiket dan lain-lain. Itu seperti itu, jadi terkait dengan pemasukan daerah. Nuroji menyayangkan praktik mafia wisata di Bali, hingga kini belum ada penyelesaiannya. Ditambah saat ini, muncul lagi persoalan wisatawan mancanegara yang berkendara ugal-ugalan yang membuat resah masyarakat setempat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.